Intro Selamat petang, salam sejahtera Ini satu bendedahan yang paling luar biasa Dipetik daripada info rakyat Kenapa Presiden PAS dianggap manusia paling lalang dalam dunia politik Ini sebabnya Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe, share video ini Untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini Dan membantu mengembangkan channel suara iri Kenapa Presiden PAS dianggap manusia paling lalang dalam dunia politik Ini sebabnya Kemulut politik dalam PAS ini boleh dikatakan sepanjang tahun berlaku Ditulis oleh Wan Khairul Azman 17 Mac 2023 Sekarang ini kita boleh lihat apa yang berlaku kepada mongfakat nasional sekarang Dikatakan gagasan mongfakat nasional ini dah macam Hidup segan mati tak mahu Sekejap aktif, sekejap tak aktif Ini berpunca daripada sikap ego dan menjaga bulu sendiri Tidak ada kerjasama antara satu sama lain Masing-masing boleh dikatakan gila kuasa Kemungkinan pada PRU 15 akan datang MN ini dah terkubur gamaknya PAS ini dikatakan sudah tidak hidup selepas pemergian Tuan Guru Nik Aziz PAS yang sekarang ini ramai anggap sebagai parti lalang Nak tahu apa sebabnya? Ini Yang pertama Hadi Awang Mahun Najib kekal menjadi Perdana Menteri Semasa Datuk Seri Najib mula terpalit dengan skandal wan MDB dan lembaga tabung haji Ramai orang dari pelbagai pihak mendesak dia supaya meletakkan jawatan secara serta-merta Masa ini Tuan M pun masuk campur jugalah Dia suruh Datuk Seri Najib Razak letak jawatan atas alasan demi keseritaan UMNO dan negara Dia kata Sekiranya UMNO mahu diselamatkan sudah tiba masanya untuk menukar kepimpinan parti itu Siapa yang akan menggantikannya terpulang kepada UMNO Tetapi beliau harus letak jawatan Katanya kepada pemberita selipas merasmikan persidangan kepimpinan What you should know disini Sabtu Saya tidak marah Saya hanya fikirkannya demi negara kita Saya terberdiam diri sejak beberapa tahun Tetapi saya sekarang saya sudah melepasi tempo senyap saya Negara kita terkenal sebagai salah sebuah negara yang memiliki pentadbiran yang baik Tetapi sekarang tidak lagi Sekarang akhbar luar negara melabelkan Malaysia sebagai sebuah negara paling kuruf Tun Mahathir dipetik dari EMSTA Akan tetapi Hadi Awang membantah Desakan pelentakan jawatan Datu Sri Najib dan dia menyokong agar Najib kekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri Walaupun Najib terpalit dengan pelbagai skandal Tetapi Hadi bertegas supaya Jangan ikut desakan itu Lebih-lebih lagi desakan dari Tun Mahathir Seluruh pihak perlu memberikan peluang kepada Najib untuk selesaikan isu dia Kaedah mendesak letak jawatan Meletak jawatan apabila berlakunya sesuatu isu adalah budaya politik yang amat jijik dan memalukan Serta menampakkan ahli polit parti tidak patuh kepada amalan demokrasi Hadi Awang Petikan daripada Ucapan Hadi Awang dipetik daripada berita harian Nombor 2 Hadi Awang sokong Tun M sampai habis penggal PRU14 Ingat lagi tak Time Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua Alah Sampai orang kata Malaysia baru tuh Haa ingat kan Korang tahu tak Masa itu pas dan Hadi Awang Mengekalkan sokongan terhadap Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri Sehingga tamat penggal pilihan raya ke-14 PRU14 Masalah negara bukan masalah peribadi Sebab itu bagi pas Biar Dr. Mahathir memimpin lagi sehingga tamat penggal Beliau sendiri dapat mengendalikan urusan negara ini Dan kita perlu seorang Perdana Menteri yang boleh diterima majoriti ahli parlimen Dipetik dari ucapan Hadi Awang dipetik dari berita harian Bukan itu saja Waktu Empire Tun Mahathir hampir jatuh Pada Februari 2020 Pas dan Hadi Awang usulkan undi percaya kepada Tun M Walaupun tindakan itu dianggap sebagai tindakan penakut Tetapi Hadi Awang beri alasan ia adalah satu proses demokrasi Yang memberi peluang kepada ahli-ahli parlimen lain dalam memberi undi kepercayaan itu Adalah lebih baik kita memberi undi kepercayaan kepada Perdana Menteri Yang sudah ada pengalaman memerintah paling lama Dipetik dari ucapan Hadi Awang dari sinar harian Oke kita boleh tengok kat sini Yang Hadi Awang benar-benar menyokong Tun M jadi Perdana Menteri Tetapi bila perikatan nasional mula mengambil alih kuasa Hadi Awang sokong Muhyiddin Muhyiddin nama manja sebagai Perdana Menteri Sebentar tadi saya telah menghubungi Tuan Tuan Sri Muhyiddin Yassin Kata Abdul Hadi Awang di dalam kantaran Facebook beliau Dua tahun yang lepas Menzahirkan setinggi penghargaan dan memberikan kata-kata semangat kepadanya Saya turut mengulangi komitmen untuk terus bersama di waktu senang dan susah Khususnya dalam usaha memulihkan negara dan memperkukuh perpaduan sesama kita Pada Ogos 2021 Muhyiddin sedang berada di situasi telur di hujung tanduk Kerana dia dikatakan hilang majoriti sokongan ahli parlimen Mesti kamu orang ingat lagi Waktu ini bukan saja media sosial Ramai orang kongsi spekulasi berita angin mengenai apa Akan berlaku kepada Muhyiddin dan tanda pagar Muhyiddin letak jawatan Muhyiddin out viral Semasa ramai ahli parlimen tak sokong Muhyiddin Dan netizen inginkan dia letak jawatan Tampilnya Hadi Awang sebagai hero selalu datang lambat Nak tahu kenapa? Hadi Awang mengatakan bahwa dia terus bersama dan menyokong Muhyiddin Usul sokong dan terus bersama Muhyiddin itu dikongsikan di Facebook Hadi Awang Anda boleh perhatikan di dalam ruangan komen Pada waktu ini kita boleh lihat betapa setia dan sayangnya Hadi Awang kepada Muhyiddin Walau rintangan banyak yang dihadapi Dia tetap sokong Muhyiddin Tapi las-las Muhyiddin letak jawatan Itulah dia saudara Satu pendedahan yang luar biasa dipetik daripada info rakyat Kenapa Presiden PAS dianggap manusia paling lalang dalam dunia politik Ini empat sebabnya Paling mengejutkan ialah yang nombor ketiga Apabila Hadi Awang menyokong Mahyiddin atau Muhyiddin dengan nama Manja sebagai Perdana Menteri Sehingga ke akhir hayat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax